Dan kita mengalami ini tiap tahun, jadi sistemnya itu membuat anggaran kita banyak berisi komponen-komponen yang dimasukkan sementara. Karena nantinya akan direvisi, tapi ketika mengisikan sementara, isinya itu macam-macam, yang kayak lucu-lucu. Nah, kemudian harus disisir, direview, baru kemudian nanti ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait e-budgeting, juga termasuk human error, kesalahan data entry terkait anggaran pembelian lem iPhone sebesar Rp82,8 miliar Dan pembelian bullpoin sebesar Rp123,8 miliar yang saat ini disorot oleh publik. Dan Anies Baswedan juga tidak tinggal diam ketika anggaran belanjanya ini dikoreksi oleh masyarakat. Kenapa dikoreksi? Karena memang ada anggaran yang fantastis. Anggaran yang cukup besar untuk pembelian lem iPhone dan bullpoin. Nah, terkait anggaran belanja yang cukup besar itu, dan disorot oleh publik, Anies Baswedan membentuk sebuah badan namanya badan ad hoc yang menelisir dan siapa yang masukkan data entry yang seperti itu. Apakah itu human error atau memang sebuah aplikasi elektronik ini yang perlu diperbaiki. Sementara itu teman-teman, Kasubak TU Sudin Pendidikan Jakbar Wilayah 1 Sudarman menjelaskan cara ia memasukkan komponen anggaran lem iPhone. Saat itu ia mengaku memang asal memilih komponen. Yang penting angka yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan. Saya berpikir secara sederhana, kenapa harus banyak-banyak kode rekening? Karena nantipun akan diubah sesuai dengan kode rekening. Tapi kenapa kok memilihnya iPhone? Nah, itu juga mungkin ini menjadi. Katakanlah salah pilih ya dalam input sementara, kata Sudarman. Setelah dianggarkan oleh eksekutif, maka anggaran akan masuk dalam pembahasan dewan. Di pembahasan, biasanya banyak anggaran yang dirombak, bahkan direvisi. Yang semula anggaran asal pilih, direvisi agar komponen anggaran dimasukkan ke anggaran yang sesuai dengan kegiatan. Iya, salah pilih. Jadi memang ada banyak pilihan lain. Artinya, saya nggak berpikir sampai sejauh ini. Katakanlah kebutuhan iPhone itu menjadi viral sampai begini. Ungkap Sudarman. Sudarman pun mengaku tak ada niat ataupun tekanan dari kelompok tertentu sampai memasukkan komponen lem iPhone tersebut. Ia hanya memasukkan komponen yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan sekolah. Padahal tujuan kami itu tidak ada niat apapun dan memang tidak untuk pembelian iPhone ternyata di sekolah itu. Tutup dia. Pemprov DKI sendiri telah memastikan anggaran lem iPhone tidak lolos dan akan direvisi. Nah, itulah teman-teman duduk masalahnya. Kenapa lem iPhone dan pembelian bullpoint ini anggarannya besar? Ini sifatnya adalah anggaran usulan yang nanti akan dibahas di Dewan. Dan ini memang belum final terkait anggaran yang akan diusulkan ke Dewan. Dan tentunya nanti akan ada banyak revisi-revisi yang dilakukan di Dewan terkait pembahasan anggaran ini. Jadi, menurut saya adalah ini sesuatu yang tidak perlu diributkan. Karena sifatnya hanya anggaran dan nanti tentunya akan dibahas secara detail di Dewan. Dan Sudarman ini yang meng-input data ini juga mengakui bahwa dia melakukan kesalahan input. Karena memang banyak kode-kode yang harus dimasukkan di e-budgeting tersebut. Nah, bagaimana dengan pendapat Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta ketika anak buahnya ini melakukan kesalahan input data. Kesalahan input data yang ini tentunya kalau sudah di-input akan dibawa ke Dewan. Nah, berikut teman-teman video terkait pernyataan Anies Baswedan mengenai e-budgeting. Dan berikut pernyataan dari Pak Anies Baswedan. Pak, sekarang kan lagi rame banget isu masalah rem-aibon, juga alat-alat ATK yang lainnya. Nah, sebenarnya ini sudah disortir sebelumnya atau emang langsung rame gini, Pak? Sudah, sudah disortir. Pak, kan sudah di-review hal-hal yang tidak... Angka yang lucu-lucu lah. Dan kita mengalami ini tiap tahun. Jadi, sistemnya itu membuat anggaran kita banyak berisi komponen-komponen yang dimasukkan sementara. Karena nantinya akan di-revisi. Tapi ketika mengisikan sementara, isinya itu macem-macem. Yang kayak lucu-lucu. Nah, kemudian harus disisir, di-review, baru kemudian nanti ditetapkan. Ketika penetapan, angka itu sudah tidak ada lagi. Tapi ketika proses awalnya, itu ada. Justru itulah sebabnya kenapa kita perbaiki sistemnya. Agar tidak bisa memasukkan anggaran yang lucu-lucu. Misalnya beli lem. Masa beli yang ke-80 harusnya? Kalau sistemnya baik, sebenarnya baik nih. Kalau beli lem harganya 82 miliar, ditolak. Kan sama gini, beli kerudung 80 miliar. Terus, ini buat apalah kerudung 80 miliar? Tapi karena sistemnya itu, seperti sekarang, apa saja bisa dimasukkan tanpa ada verifikasi, terjadilah seperti ini. Sebenarnya gini, mata anggaran aneh-aneh di awal, karena lepas perancangan. Kenapa? Karena semua tahu bahwa itu nanti akan dikoreksi. Karena tahu akan dikoreksi. Masukin aja dulu gitu. Masukin dulu, yang penting rencananya. Kita misalnya rencana mengeluarkan untuk membangun trotoar misalnya. 100 miliar, sudah masukin dulu. Tapi berapa jumlah semennya, berapa jumlah besinya, itu nanti. Apalagi bila sebagian dari komponen itu belum ada. Contoh, kalau kita membangun trotoar dengan teknologi baru, misalnya yang meresap air bisa meresap. Ternyata di katalog belum ada. Karena itu harus ada proses masukin katalog dulu. Itu perlu waktu. Tapi anggaran harus diamankan. Jadi diisikan dulu barang lain. Nah, karena dia mengisikan barang lain, tidak semuanya mengisikan dengan lengkap. Sebagian mengisikan, udahlah satu, dua item aja. Toh, ini lagi mau dikoreksi. Tapi bukannya sistem e-budget itu biasanya lebih rigid, lebih susah untuk dianehin gitu? Kalau lebih susah nggak keluar dong 82 miliar. Kok bisa keluar 82 miliar? Kan berarti bolong. Iya kan? Berarti masih ada errornya ya Pak? Bukan error. Tidak dilakukan verifikasi. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh nih. Ada formulir Yodata. Silahkan masukkan tanggal lahir. Terus ada orang memasukkan 31 Februari. Terus diterima. Ya berarti sistemnya nggak smart gitu. Itu digital, tapi tidak smart. Karena kalau smart, pasti dia menolak. Tidak ada 31 Februari. Contoh tuh. Nah sekarang, sama anggaran itu, masuk tertulis ke angka tadi. Nah, karena itulah kenapa sistem ini harus diperbaiki. Kita sudah memperbaiki, dan ini nanti akan dilaksanakan mulai Januari. Kenapa? Karena tidak menggunakan sebuah perjalanan di tengah tahun, sistemnya diganti. Karena perencanaan itu. Jadi sampai tuntas. Ini selesai Desember, mulai Januari. Pak, ini kan akhirnya jadi ramai dengan apa ada sanksi untuk yang input dari Bapak ke Dinas Pendidikan? Oh, sebetulnya ini karena terjadi tiap tahun juga. Koreksinya sudah dilakukan. Koreksinya sudah dilakukan. Karena itu dimasukkan sementara untuk mendapatkan anggaran totalnya. Perinciannya itu sudah direvisi. Dan tadi saya tunjukkan ketika diskusi di Metro, bahwa tahun 2017 misalnya, ada belanja penghapus papan tulis sampai 53 miliar. Setiap anak, setiap bulan dapat itu. Sebetulnya itu bukan anggaran untuk itu. Itu hanya mengisi sementara. Ketika di fase memasukkan ke sistem, pakai itu. Tapi kemudian dimasukkan untuk biaya operasional pendidikan. Ini contoh. Bahwa ada sistem yang bermasalah, dan kita harus dikoreksi. Pak, ini satu lagi Pak. Ini kan akhirnya menjadi ramai, dan ini merempet ke TGU-PF. TGU-PF dianggap tidak ada kerjanya karena tidak disortir dulu. Ini kalau dari tanggapan Bapak sendiri seperti itu? Kita sudah mensortir, sudah menunjukkan kelemahannya, bahkan ditunjukkan di mana letak masalahnya. Terus koreksi atas sistem itu juga dikerjakan, tim bersama dengan TGU-PF. Jadi, kalau saya melihat, semakin TGU-PF itu mau dihapuskan, itu menandakan TGU-PF itu bermanfaat. Dan sana akhirnya ketemulah angka itu. Persis, karena itulah oposisi berusaha menghapuskan barang yang bermanfaat. Jangan sampai gubernurnya sukses. Karena itu, unit yang bermanfaat itu harus ditiadakan. Dan TGU-PF itu, karena bermanfaat, rame-rame mau ditiadakan. Betul kan? Kan kira-kira? Iya. Itulah sebabnya. Justru dengan ada bantuan dari tim TGU-PF itu. Hanya ketemu angka. Bukan hanya ketemu angka, memastikan program berjalan. Memastikan bahwa program masuk dalam anggaran. Itu bagian dari tugas yang dikerjakan. Jadi, kalau bagi saya, ini menjadi penanda. Semangatnya oposisi untuk meniadakan TGU-PF, menandakan TGU-PF itu bermanfaat untuk Pemprov DKI. Kalau TGU-PF tidak bermanfaat, pasti nggak mau ditiadakan. Itulah, buat kami itu. Makin dikritik, berarti ini makin bagus. Nah, itulah teman-teman pernyataan dari Pak Anies Baswedan mengenai sistem e-budgeting elektronik yang sekian lama digunakan. Nah, tentunya Anies Baswedan akan mengupgrade, akan merevisi, akan membuat pembaruan terkait e-budgeting elektronik tersebut. Sehingga tidak menyulitkan bagi yang meng-entry data, yang memasukkan data. Kalau banyak kode-kode-kode itu, bisa jadi akan menyulitkan. Karena itu perlu penyederhanaan agar sistem elektronik ini menjadi smart. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Dan kita tentu akan mendukung program Pak Anies Baswedan melakukan perbaikan demi perbaikan. Dan e-budgeting tentunya ini juga sudah bagus, karena dengan e-budgeting ada transparansi, sehingga masyarakat bisa mengoreksi anggaran yang diusulkan oleh eksekutif, oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan e-budgeting yang sudah bagus ini akan disempurnakan, akan diperbaiki di bawah keimpinan Anies Baswedan agar tidak menyulitkan bagi yang meng-input data atau meng-entry data. Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Dan sekali lagi, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.